Udah, udah doang Udah oke Akhirnya kita sampai juga ke nasi goreng yang sudah kita inter lebih dari 3 tahun Akhirnya ketemu Assalamualaikum Akhirnya, akhirnya nyampe juga Udah bolak balik 3 tahun nyari beginian Ah Allah Masih goreng ya gue Nah tuh Telurnya dikacau 1, didadar 1 Cuman nasinya gak usah banyak-banyak gue Ya, nasinya gak usah banyak Kering, pedas Kering, pedas, oke Ini lagi bikin apa dulu Ya oke Ini sama nasi goreng Volvo ada hubungan gak sih Apaan hubungannya Ipar Bapak lu Terus ini dari tahun berapa nih Ini, udah lama juga Tahun 2000, udah 23 tahun Oh gasar-geser Susah banget nyari ininya Nyari waktu bukanya loh Tutup mulu ya Pulang lama pak Pulang lama Oh pantesan Tuh Pulang kemana Cirebon Cirebon Pantesan Dia bilang ada Tapi giliran kesini pas lagi tutup Bulan Ini apa jualannya apa aja nih Kalau kesini ada kue tiawa, ada bihun Ada kue tiawa, ada bihun Ada nasi goreng Ya Wih dia pakai, kalau bungkus pakai daun pisang Rasanya juga lebih enak Pisangnya gak dikasih mas, pisangnya Pisang yang mentah Kira setanan gitu Pisangnya pisang-sang pisang Gimana nasi goreng ya, nasinya jangan dibanyakin ya Biasa aja Kecapnya juga jangan terlalu banyak Jangan terlalu hitam ya Biasa Jangan terlalu hitam Biasa 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 pak Kita ini nih Kita Ceritain dulu sejarahnya nih Mau makan disini itu Sehabis kita pertama kali ke Nasi goreng Volvo Nasi goreng Volvo itu tahun 2000 2020-an kali ya Nasi goreng Volvo tahun berapa kita ke Sonoman 2021 kali ya Iya, lama banget Iya, 2021 2021 2021 Kan makan nih, ini dikasih goreng Volvo Ngobrol-ngobrol katanya punya saudara Di Depan stasiun Depan stasiun Depan stasiun jualan juga Pake mping juga Masanya itu bikin tertarik Oke deh Abis itu kita Coba 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 Gak 2000 Ingo Bisa Pas lagi di Pas lagi pandemi Ke Volvo Ape sebelum sih Pas Pas pandemi ya nyari-nyari dah tuh, udah tuh mulai itu tapi ketepatan gak pernah buka terus pas lagi udah siap, yuk kita ke sana gak buka, gak buka, gak buka sampai satu saat nyari-nyari browsing-browsing udah tayang belum yang itu? udah, pas ceritanya udah tayang tapi ini belum ya? oh iya, kalau mau liat lo liat ceritanya itu di masih goreng masih goreng, palang kereta ada gak sih kita ceritain gak sih itu? ada ya kita ceritain ya? ya pokoknya begitu deh, akhirnya balik ke sana sekarang ada lagi nih ngeceknya udah gak pake telepon, ini dateng langsung ngecek dulu lagi beberes katanya ya ada gak nih pas jalanan? takutnya beberesnya, beberes tutup bukan beberes buka beberes buka ini kalau pagi toko apa nih? mebel mebel? mebel? oh, mebel itu pagi toko mebel yang buat fitness ya? barbel man yang buat fitness katanya mebel barbel gitu man barbel rencana kita juga kulidel akan membuat kedai bakso ayo man, jadikan cepetan kita akan di seputaran pejatan juga di seputaran pasar munggu kita akan membuka kedai bakso dan bakmi ya, jadi nanti pada dateng loh ya, kalau gua udah buka ya kulidel bakso kulidel ya? hah? bakso kulidel ya? bakso kulidel ya? bakso kulidel ya? sama lagi pendekatan sama owner bubur palapa mudah-mudahan dia bisa buka apa kita langsung ke rumahnya Diego nih? abis ini pulang kan lewat situ tuh muter, lewatin hah? kita ada ke pendekatan bisnis tolong didoakan tempatnya kita udah udah survei tadi insyaallah cocok udah tanya ini itunya, insyaallah cocok mudah-mudahan bisa segera dibuka deket deket puasa sih ya, ini nangguh ya? hah? bakso tapi puasa mah jalan kayaknya hah? malem gitu ya oke udah-udah kita bisa buka wawancung pas lebaran dua sebelum puasa, hah? lebaran dua wawancung nah lebaran tuh rame lebaran basuh masih rame ya? oh boleh ya lebaran basuh masih rame kayaknya mah ini udah punya pelanggan deh yang dateng tuh kayaknya emang sengaja khusus dateng kesini tuh gak lagi lewat, mau makanan enggak gitu, enggak ini model-modelnya orang ngumpet ini gak keliatan ketutupan bis ketutupan bis-bis damri tuh saksikan nanti peluncuran basuh kulidel ya basuh dan bakmi kulidel kalau ada investor yang mau silahkan eh pake ayam gak sini? di atas ke sana sih oh di atas ah tadi harusnya mie tadi tadi mie tadi kacau sekalian ya udah gak apa-apa kita mau buat bakso mie ayam kulit ya keren itu ha? iya? iya? para reviewers iya, pada dateng ya nanti ya iya iya ini ayo bagus tawar tawar ya tawar ini aja udah gue minta dikitin masih banyak masih banyak ini iya basuh dulu deh reman ha? basuh dulu deh BCA tuh banyak deh tetep masuk-pasuk BCA boleh gak dipake BCA nya? iya tapi kan di sini dipanjangin itu kan BCA nya boleh gak biar biar keci dulu aja orang malah inget bangnya gue inget kesedot sama bangnya menemuh gue sih beli . 6 ya? ya atau2 keberapa kotornya berpaku sergetrik eh ini ganteng 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 keringnya oke pasti banyak ini panas berapa liter man hari berapa liter 20 kalau 1 liter 5 orang aja deh 100 ya belum mie belum yang lain ya 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 Aneh ini Ada minuman dingin enggak? Minuman dingin Teh botol gitu, teh botol Es teh manis ada Es teh manis Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati